Memberikan motivasi yang lebih memotivasi dari para tim moderasi ini. Mengapa kita butuh moderasi? Soal nomor pelatur nanti bisa kita finalisasi pada saat ada regulasi yang sudah paku. Ini pertanyaan penting, mengapa kita butuh moderasi? Meskipun mungkin pertama kalau kita baca kita itu mulainya dari tarif ya, mahual moderasi, kan gini. Tapi itu biarlah nanti menjadi sebuah khilafiah di antara kita. Apakah menggunakan, kalau teman-teman tim kita ini menggunakan apa? Piswa ya? Piswa ya. Sementara gak apa-apa kita gunakan. Toh ini belum saya pada tingkat regulasi yang paku. Tapi dalam skema bahasa kementerian agama secara nasional itu kita punya moderasi beragama. Nah ini harus kita sosialisasi dulu saya kira. Jadi moderasi beragama bukan moderasi agama. Mengapa kita tidak menggunakan moderasi agama? Karena asumsinya agama itu sesungguhnya sudah modern. Tapi tafsir orang tentang agama yang mungkin boleh jadi menjadi bidang. Bisa cenderung tekstualis yang melahirkan, ya namanya tekstualis, semuanya serba berbasis teks apa adanya. Ini kalau kita berbasis teks yang ekstrim, itu juga berbahaya. Coba bapak misalnya kalau dalam bahasa-bahasa yang selama ini, tafsir orang fikir itu. Kita mencari kebenaran dengan akal atau dengan wahyu? Wahyu apa akal? Dengan ayat Quran atau dengan ilmu pengetahuan? Oke, oke mulai limbung semua ya. Ini sudah pertanyaan sejak abad 11 Hijriah. Dijawab oleh seorang tokoh namanya adalah Imam Ghazali dalam kitab Kehiyahudu Mundi. Imam Ghazali itu hidup di mana? Oh iya, masih Imam Ghazali ya. Di mana kemudian orang hidup antara kaum mutakal limun dan filosof. Satu pakai nalar, satu pakai wahyu. Wahyu ya, ini bukan wahyuni dan wahyuni. Artinya menggunakan ayat Al-Qurban. Imam Ghazali kemudian kurang lebih, kalau saya sampaikan dalam bentuk bahasa dialeknya orang Jowo, kalau jenengan itu mencari kebenaran dengan akal, sampean berpeluang mengalami kesalahan. Karena itu seperti melihat dari jauh. Semakin jauh, semakin banyak spekulasi. Sampean yang mencari kebenaran dengan wahyu, itu juga berpeluang mengalami kesalahan. Karena melihat dengan wahyu itu seperti melihat dari dekat. Tangan saya dekat, saya dekatkan sampai ke putuk mata, kelihatan tidak? Ini seperti bahasanya orang yang mabuk agama. Terus kata Imam Buzedra, terus bagaimana? Yang terpenting itu bukan seberapa banyak IQ Anda, otak Anda cerdasnya seberapa, atau seberapa banyak hafalan IQ Anda, tapi yang terpenting adalah hati yang terbuka. Tidak ada yang meminta sholat tahajud bersama Pak. Panitia enggak sanggup Pak. Sempatnya enggak ada. Jadi selamat jalan, semoga selamat sampai di rumah, ketemu keluarga, dan tadi nilai-nilai bahagia itu luar biasa. Saya membaca kemudian, di semangat itu begitu, terasa betul. Dan mudah-mudahan di bawah sekalian juga, merasakan seperti itu. Tindakannya, ucapannya, takdirnya, ketetapannya, pun juga dari teks. Jadi, mendalam misal itu, dengan teks, melalui teks. Nah, orang bisa terjebak kepada dua kutub ekstrim. Pertama, terlalu mendewakan teks. Sangat bertukuh kepada teks, sehingga kehilangan konteks. Dia tidak menggunakan konteks, tidak menggunakan nalan akal, sebesar seiman. Contohnya apa? Contohnya ketika ketemu ayat, siapa yang tidak berhukum, dengan hukum-hukum yang datangnya langsung dari Tuhan, dari Pohonan, subhanallah, maka mereka-mereka itu, semua adalah orang-orang yang ingat, terhadap, ada Islam, dan kafir. Itu teks harfiahnya, latar langsungnya. Apa? Dari pemahaman yang hanya salah bertumpuk pada teks ini, kehilangan konteks, dia tidak tahu sebuah berusulnya, antak konteksnya, dan seberusnya, maka kemudian sampai pada pemahaman seperti itu, sampai pada penahalan, dia tolak pajasila. Pajasila itu buatan manusia, dia tolak undang-undang dasar, dia tolak undang-undang semua regulasi buatan manusia itu tidak hanya sekejar, tidak perlu ditakati, tapi harus diperangi. Karena itu bukan datang dari Tuhan, dari Hong Kong. Itu maksud saya, contoh dari ekstrimitas, karena terlalu bertumpuk pada teks. Jadi bisa, bisa sangat radikal ekstrim, tidak hanya karena, konteks ekstrim yang lain, yang sebaliknya, kalau tadi itu konsert faktisme, literalis, kalau nyaksakan literal, yang kedua, sangat mendewakan, nalar, pikiran, sehingga lalu memahami, dalam memahami teks, dia justru terserabut dari teksnya itu sendiri, karena kita tahu, bebas, dalam menggunakan akal pikirannya, sehingga lalu dia mengambil teks. Ini baru punya disebut dengan ibarat, kalau liberalis, lawat dari wakil semangat. Nah, dalam tradisi, Islam, dua-duanya, jadi pernah sama-sama bertambah. Bukan barang baru, kita ketah ada ahlu hadis, ada ahlu rohi, dua-duanya, bergambang, berdua-duanya, pernah mengalami konflik yang sangat besar. Kalau lifat kita, Seina Usman bin Afan, itu wafat karena terbunuh, dan yang membunuh itu salah satu muslim. Seina Ali lebih juga. Bahkan yang membunuh Ali Khalifah, Ali bin Ali Tair, itu tidak hanya sekedar muslim, biasa, hafir, pengharfarlah, Allah Tuhan. Pembunuh Khalifah, kata perbedaan, cara pandang dalam perlihatan, teks, dalam memahami Islam, masuk-masuk di masa yang paling benar. Nah, itu tetap lagi yang kita lanya, tapi saya ingin pendekat. Jadi, moderasi beragapan adalah upaya untuk tidak menyalah-nyalahkan mereka, tidak. Ini keduanya adalah metodologi yang diperlukan, hanya perlu disinergikan, bukan untuk diperadakan. Kan, dua-duanya diperlukan. Bagaimana mungkin Anda memahami teks tanpa konteks? Memahami teks yang harus pakai konteksnya, Tapi juga tidak bisa Anda telah mendewakan konteks tanpa bertukur pada teks. Dua-duanya yang diperlukan, bukan untuk diperadakan, gitu. Untuk dibenturkan, yang sekarang terjadi surya di banyak negara di dunia, itu sama tulang pusit, tapi cara pendekatannya yang berbeda. Nah, moderasi beragama itu ingin menyatukan, mengajak itu terbalik mereka. Jadi, semangat itu selain juga mengajak kepada yang kealangan suksansi, kepada esensi. Nah, dengan terima kasih.